Yo, welcome back to my channel, this is Ambiar Gamer, kali ini kita akan bermain game NFT yang berjudul Gunstar Gunstar ya, Gunstar.io untuk alamatnya di sini itu game rilis tanggal 29 Januari 2022 atau 28 saya lupa, antar 29 atau 20, 28 atau 29 di sini mirip banget sama GunBond ya, kalau dulu yang temen-temen Sobat Ambiar pernah main GunBond itu, ini mirip banget sama GunBond tadi saya sudah nyobain untuk gameplaynya, dan ini saya akan menjelaskan apakah game ini worth to try atau tidak kalau menurut saya sih worth to try Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe Ambiar Gamer Jadi, saya sudah bikin balet khusus untuk main game ini, saya apa, joinnya karena nggak pakai modal, jadi ya worth to try NFT-nya lumayan mahal untuk telurnya sendiri itu ada di, waktu itu rilisnya di 500 GST 500 GST itu setara dengan 100 dollar ya, untuk telurnya lalu di market telurnya udah naik 2 kali lipat karena stoknya cuma 500 550 GST, 1 GST-nya itu ratenya di 0,2 dollar-an 0,2 dollar, jadi kalau mulai di 110 dollar, saya pikir pakai yang free saja karena kita memang mencari game yang kira-kira bisa menghaji kacauan tanpa modal seperti itu sih di sini saya melihat-lihat di marketplace-nya dan banyak juga yang sudah langsung dijual NFT-nya yang paling murah itu di 379, saya sempat ngecek di statnya, nggak tahu ya, saya nggak cek skill untuk statnya sendiri sama yang free, itu mending yang free saya lihat statnya itu yang free itu, untuk HP-nya aja di 2.400, itu yang bayar pun di jemaat 2.200 gitu, nggak tuk-tuk jadi kalau kalian beli NFT-nya kalian yang rare ya, mungkin kalau misalnya memang mau nyemplung di gamenya saya nggak tahu cara earning-nya gimana, yang jelas token-nya itu kalau ngelesain adventure itu kita dapat 50 ada yang 100 token, dan token-nya itu belum bisa di withdraw belum tahu cara withdrawnya, belum tahu cara apakah itu langsung ngelink ke metamask kita untuk token-nya itu saya juga belum tahu kalau akunnya sih langsung ngelink ya ke metamask ya, karena register, terus nanti metamask tapi apakah untuk token-nya itu langsung ngelink, saya nggak tahu dan untuk bisa ke adventure-adventure berikutnya, kalian tetap harus upgrade path-nya ya atau upgrade kendaraannya itu saya sudah nyoba, tanpa upgrade untuk, dulu saya main mudah-mudah seperti ini, namanya gunbon, game online gunbon kalau bagi yang kalian tahu, itu saya tuh lumayan jago tapi main di sini untuk di stage 2 itu sudah nggak masuk akal kalau kalian nggak upgrade karakter nggak masuk akal bisa langsung lolos ke stage 2 jadi akhirnya saya memutuskan koin-nya saya upgrade saya pakai dulu untuk upgrade untuk upgrade supaya lebih kuat dan nanti bisa lebih jauh lagi adventure-nya di situ juga ada item sebenarnya kalau mungkin saya pakai item, mungkin saya bisa menang itu masih perkiraan saya, saya bisa menang cuma saya masih hemat-hemat itemnya saya sambil lihat perkembangan dari mana sih earning-nya atau memang dibatasi dari earning-nya cuma dari adventure pvp-nya belum nyala ya, masih coming soon dari adventure dan adventure baru stuck di map 2 terus saya crit ulang untuk mencoba di stage 1 ternyata rewardnya berkurang jadi reward awal itu misalnya 100 koin nanti kalau kita ulang itu rewardnya turun ke 50 koin dan di sini ternyata ada level untuk kendaraan dan level untuk rider level untuk kendaraan tidak bisa memberi rider-nya misalnya rider-nya ini baru level 2 kendaraan mau kita upgrade ke level 3 bisa juga gitu dan tadi saya sudah bikin car itu sudah saya banding-bandingkan ya saya nyoba yang free aja di sini yang sudah ngejual telur sendiri ada dijual di berapa ya 200 dollar kalau gak salah ya di 200 dollar itu 99 GST dan 1 GST nya di 0,2 kan itu di 200 dollar 200 dollar cukup menguras kantong dan kita belum tahu untuk yang elite sendiri ada di 5.000 ada di 1.000 dollar sekian untuk kelas elite atau epic sih kalau saran saya kalau kalian mau nyemplung daripada beli common langsung beli yang rare ya yang harganya juga lumayan dua kali lipat dari harga telur kalau yang rare itu terus untuk energinya itu terisi 4 jam sekali jadi kalau tadi saya main jam 3 baru keisi lagi full itu jam 3 pagi mungkin saya bakal main lagi di sekitar jam 6 pagi lah jadi mepas nanti jam 6 ketemu jam 6 ketemu jam 6 kan enak 6 pagi 6 sore 6 pagi 6 sore itu 12 jam itu habisin 2 2 akun habisin 2 akun 3 energi 3 kali battle 1 kali battle memakan waktu 3 setengah menit atau 4 menit jadi kalian main tuh sebentar doang ya enak sih ini termasuk untuk game idol atau mengisi waktu kalian dan untuk cuannya koinnya itu langsung bisa dapat cuman untuk withdraw dan sebagainya saya belum tahu saya mau riset nanti kalau ternyata gamenya ini lumayan booming atau apa saya coba coba juga closing di youtube channel orang lain yang sudah mereview atau mungkin dia memiliki nft karena saya main ya nggak pakai nft apakah kalau pakai nft ada reward khusus atau seperti apa saya juga belum tahu jadi kalau reward adventure itu ada dan disini untuk gameplaynya saya sudah masuk di gamenya kita ngarahkan pakai mouse untuk geraknya kita pakai kiri kanan keyboard lalu untuk arah tembakan kita pakai A sama D untuk sudutnya dan saya sendiri akan ngejar untuk bonus-bonus dari gate jadi ada gate jadi kita coba menang tapi tanpa bergerak gitu menyelesaikan satu campaign tanpa bergerak itu yang ternyata tadi belum saya selesaikan saya tapi kiri kanan-kiri kanan gitu jadi kalau ngetes nernyata oh ada campaignnya seperti itu jadi nanti coba saya selesaikan mungkin di jam 6 pagi ya masih masih lama ya mungkin ini gameplaynya bisa kalian nikmati disitu ada 3 skill yang bisa kita pakai dan ada 3 item yang bisa kita bawa dalam battle kalau saya sendiri prefer item itu nanti dulu kalau kira-kira bisa kita kelarin ya kita kelarin nama itemnya karena kemungkinan item bakal berguna di entah nanti di pvp atau nanti di adventure berikutnya yang itu mulai susah gitu ini untuk criticalnya juga saya belum tahu apakah harus dari belakang ataukah tepat di kepala atau seperti apa untuk criticalnya serangan critical terus untuk cooldownnya itu itu untuk critical untuk cooldownnya sendiri juga saya masih belum tahu kalau untuk lawan itu dia pasti bisa di 24 detik padahal mulanya dari 25 ya dia bisa selesai di 24 detik cepet banget gitu 24 detik jadi langsung jadi AI nya itu masuk jago ya dan tembakannya itu langsung tepat sebenarnya karena kenapa langsung tepat karena panahnya itu nggak terlalu berpengaruh sama eh anginnya itu belum belum untuk state state awal itu belum terlalu pengaruh sama tembakan kita jadi ditembak yang penting panahnya ngarah udah pasti jadi gitu itu ada angin 5 kita kena terus gitu sama sih di kita juga kayak gitu jadi ya anginnya belum terlalu ngaruh atau mungkin nanti ada cuaca yang lebih ekstrim seperti apa kita belum tahu update nya seperti apa ini kalau kayak gini kena terus ya jadi kalau misalnya kalian udah target dan bisa kena nanti langsung pake pencet space aja ya itu langsung otomatis jadi cuma 1 detik di 24 kita langsung bisa tembak dar karena tembakan 1 dengan tembakan 2 itu dengan skill sama tidak pake skill itu hasil di cooldown nya beda ini kemenangan saya pertama di stage 1 langsung level up terus saya nyoba cek ke level 2 eh ke stage 2 ternyata nyawanya terlalu tebel nyawanya terlalu tebel jadi sebaiknya kita main ke stage 1 dulu kayaknya setelah ini baru nanti saya ke stage 2 saya coba 1 kali karena energinya rugi banget energinya itu cuma bisa 4 jam sekali ke isinya daripada rugi energi ya kemudian belum kelar tuh survivor sama itu arena belum kebuka inventory untuk icing item dan pet ya hmm atau kalau kalian mungkin punya NFT banyak itu sehari gak cuma main itu ya gak main cuma 3 kali eh 3 kali 6 kali ya karena NFT nya banyak gitu berarti dia bisa play lebih yang barisan-barisan itu kalau kalian beli comment-comment kan kendara yang pakai energy kan kendaraannya nih cuma bisa itu nah sedangkan kalau kalau punya NFT kan berarti kendaraannya double gitu terus dapat coinnya lebih banyak kayaknya sih kayak gitu cuma karena saya ini memang memburu free to play player kita mau coba bisa keep up enggak gitu atau misalnya terlaksanya dengan modal minim ya kita pakai modal minim terus sementara ini kita belum tahu cara withdraw nya seperti apa nanti coba saya terusuri lagi lebih lanjut ini saya main ke game kedua mungkin saya kita cepetkan dulu ya tapi di Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton